Intro Peringati Hari Pramuka ke-63, Semangat Pramuka berkobar di Balangan Tingkatkan Sinergi, GW Balangan Gelar Sosialisasi Kemitraan BPPD Balangan Gelar Apel Kesiap Siagaan Hadapi Karhutla dan Kekeringan 2024 Meski hujan, pasar murah di Tanah Abangkiri tetap diserbu warga 8 Pes Finalis Manang Galuh 2024 pelajari pembuatan kain sasirangan khas Balangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media senter pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Nurul Alia berikut petar pangan selengkapnya Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 Kuartir Cabang Kabupaten Balangan menggelar upacara dan temudewan kerja bersama ranting skuarsap Balangan Dalam kantor Bupati Balangan Peringin Selatan Rabu 21 Agustus 2024 Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 Kuartir Cabang atau kuarsap Kabupaten Balangan menggelar upacara dan temudewan kerja bersama ranting skuarsap Balangan Di halaman kantor Bupati Balangan Peringin Selatan Rabu 21 Agustus 2024 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Syekhuddin Tayilah Turut membacakan sambutan Bupati Balangan Abdul Hadi dengan penuh semangat Dalam sambutannya ia mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa Tak hanya sekedar seremonial Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan enerjik dari kuartir tebing tinggi, awayan dan batu mandi Serta perwakilan dari kuartir kecamatan lainnya Tarian mereka menggambarkan semangat persatuan dan cinta tanah air membangkitkan semangat juang para pramuka Di tengah perubahan global dan kemajuan teknologi Bupati Balangan Abdul Hadi juga mengajak pramuka untuk terus beradaptasi Turut hadir perwakilan dari kuartir kecamatan hingga kuarda Yang menunjukkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam keluarga besar pramuka Muhammad Molana dan juru kamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi kemitraan dalam organisasi Di Aulah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Paringin Selatan Rabu 21 Agustus 2024 Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi kemitraan dalam organisasi Di Aulah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Paringin Selatan Rabu 21 Agustus 2024 Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara organisasi wanita di Kabupaten Balangan Serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Acara dibuka langsung oleh Ketua GOW Balangan Megawati Ulpa Supiani Yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan Untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan wanita di Kabupaten Balangan Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Sarudin menyatakan dukungannya terhadap seluruh kegiatan yang diinisiasi oleh GOW Balangan Ia menegaskan komitmen dinasnya untuk terus bekerjasama dengan GOW Dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Balangan Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPPD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan Dan berdiskusi langsung dengan narasumber Sesi interaktif tersebut memberikan wawasan lebih dalam kepada peserta Tentang bagaimana kemitraan dapat dibangun Dan dikembangkan secara optimal dalam organisasi mereka Menyikapi potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan Serta kekeringan yang meningkat di tengah puncak musim kemarau BPPD Kabupaten Balangan menggelar apel kesiap siagaan Di halaman kantor Bupati Balangan, Maringin Selatan, Kamis 22 Agustus 2024 Menyikapi potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Serta kekeringan yang meningkat di tengah puncak musim kemarau BPPD Kabupaten Balangan menggelar apel kesiap siagaan Di halaman kantor Bupati Balangan, Maringin Selatan, Kamis 22 Agustus 2024 Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Balangan Haji Rahmi Dan dihadiri oleh berbagai unsur terkait termasuk TNI, Polri, Tagana, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Mitra Perusahaan, Anggota Pramuka, Serta Pasukan Kesiap Siagaan lainnya Dalam sambutannya Haji Rahmi menekankan pentingnya kesiap siagaan Menghadapi ancaman karhutlah dan kekeringan di Kabupaten Balangan tahun 2024 Kegiatan hari ini kita laksanakan dari pemerintah Kabupaten Balangan atau sijen Pak Bupati Bahwa kita melaksanakan bagian dari tahapan-tahapan persiapan untuk kesiap siagaan dan kospadaan Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Serta bahaya kekeringan di Kabupaten Balangan tahun 2024 ini Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Kabupaten Balangan saat ini Tengah berada di puncak musim kemarau tahun 2024 Sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh BMKG Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai langkah antisipatif BPPD Kabupaten Balangan Telah menetapkan status keadaan darurat karhutlah dan kekeringan Sejak 12 Agustus 2024 yang akan berlaku hingga 31 Oktober 2024 Selain apel gelar pasukan BPPD Kabupaten Balangan Juga akan mendirikan posko induk siaga karhutlah Yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk TNI, Polri, Orari, dan Tagana Di akhir sambutannya Haji Rahmi berharap Melalui upaya kesiap siagaan ini Ancaman karhutlah dan kekeringan di Kabupaten Balangan dapat diminimalkan Harapan kita tentu saja pada tahun ini Cuaca tetap aman dan terkendali Dengan kesiap siagaan yang kita lakukan Kita dapat menangani ancaman siaga karhutlah ini Dengan lebih baik dan mendudahan Bencana karhutlah di Kabupaten Balangan tahun ini bisa lebih menurun Abdul Halim dan Juru Kamera Muhammad Ripki Melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Cuaca hujan yang melanda desa Tanahabangkiri Kecamatan Lepihong Kabupaten Balangan tidak menyurutkan semangat warga untuk mendatangi pasar murah Yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Kamis 22 Agustus 2024 Cuaca hujan yang melanda desa Tanahabangkiri Kecamatan Lepihong Kabupaten Balangan Pada Kamis 22 Agustus 2024 tidak menyurutkan semangat warga untuk mendatangi pasar murah Yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindah Kabupaten Balangan Puluhan warga terlihat rela mengantri dengan tertib meski harus basah-basahan Akibat hujan yang turun dengan intensitas sedang Kepala Bidang Kemetrologian Stabilitas Harga Kabupaten Balangan Misri Nawati menjelaskan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Dalam menekan angka inflasi di wilayah Balangan Lebih lanjut ia menyebutkan untuk harga beberapa bahan pokok Seperti gula mengalami penurunan hingga 15.000 rupiah per kilogram Alhamdulillah kegiatan hari ini berduyun lancar Antusias warga, masyarakat sangat luar biasa Walaupun di guyur hujan tadi lah pak Sangat lebat, masyarakat sudah datang berduyun-duyun Alhamdulillah Untuk harganya bu? Untuk harga gula mengalami penurunan hari ini kami Sekilo 15.000 rupiah Harapan kami semoga kegiatan ini berlanjut Insya Allah di perubahan ada 18 kali kegiatan pasar murah Misri Nawati juga mengungkapkan rencana disperindak Untuk melanjutkan program pasar murah ini Dengan mengadakan 18 kegiatan serupa di berbagai lokasi lainnya di Kabupaten Balangan Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Tanah Habangkiri Hormansyah sangat mengapresiasi langkah disperindak Dalam menyelenggarakan pasar murah di desanya Hormansyah berharap kegiatan pasar murah ini bisa dilaksanakan secara rutin Dengan produk yang lebih bervariasi Sehingga masyarakat dapat lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih daripada keadaan pada hari ini Karena mana bisa daripada tim-tim dari dinas itu bisa memberikan peluang dalam pasar murah ini Yang mana kami bagi masyarakat disini sangat menguntungkan lah Karena mana harga itu sangat berbanding dengan pasar pada umumnya Kiranya Pak kalau bisa ini pasar murah Lain-lain kali ke depan bisa ditampilkan lagi disini M. Andre Molana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Setelah melewati seleksi administrasi dan tes bakat 18 finalis nananggalu Kabupaten Balangan 2024 Terus memasuki tahap karantina terbuka Jumat 23 Agustus 2024 Setelah melewati seleksi administrasi dan tes bakat 18 finalis nananggalu Kabupaten Balangan 2024 Resmi memasuki tahap karantina terbuka Jumat 23 Agustus 2024 Kegiatan karantina ini dilaksanakan di Gedung Budaya Kabupaten Balangan Kecamatan Paringin Di mana para finalis bersama dengan peserta pelatihan dari masyarakat Umum, organisasi, dan sekolah Mengikuti pembuatan kain sesirangan berbahan alam Mengangkat tema spes sesirangan VES Penguatan eksistensi jalur rempah melalui kain sesirangan khas Kalimantan Selatan Acara ini bertujuan untuk melastarikan budaya lokal sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat Khususnya generasi muda di Kabupaten Balangan Disampaikan Ketua Spes sesirangan Galuh Gina bahwa Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Spes sesirangan VES Selama 3 hari ke depan peserta akan diberikan pengetahuan dan keterampilan Mulai dari membuat motif atau pola Hingga teknik penjaluran penyisitan dan pewarnaan Baik, sebenarnya kegiatan ini kan dilaksanakannya 3 hari Di hari pertama kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana membuat motif Atau mempola, kemudian juga sudah melakukan penjelujuran Hari ini kita akan melaksanakan penyisitan, kemudian juga pewarnaan nanti di bawah Di mana kita hari ini melakukan pewarnaan menggunakan pewarna alam Dari rempah-rempah yang ada di Kabupaten Balangan Galuh Gina menyebut, teknik penyisitan yang merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kain sesirangan Melibatkan penarikan benang yang telah dijahit untuk membentuk motif khas setelah diwarnai hasilnya motif berwarna putih Yang muncul adalah hasil dari proses penyisitan tersebut Nadia dan Juru Kamera Pahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batarbangan edisi kali ini Saya Nuro Aulia dan seginap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas segala perhatian terlebih bola Bersama akan melibatku перед awal diri Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa ikuti Terima kasih atas Owor Eте Matar Terima kasih atas seeg mastery Terima kasih atas moment Terima kasih atas segala born Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih.